Selamat pagi Indonesia Dari ide kreatif ini dan juga bagaimana dengan kolaborasi antara sisi kreatif dan sisi politik bagi pasangan capres dan kecawa pres teman urut 01 Sudah bergabung bersama dengan saya dan juga Sarah Yang pertama adalah Pak Karna Brata Lesmana adalah caleg dari Partai Nasdem, Dapil, Jakarta 3 ya Pak ya Selamat pagi Pak Karna Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya Pak Karna ini ceria banget dari tadi saya lihat mukanya itu ya Kayaknya seneng apa disini Pak Gembira Wah luar biasa Semangat ya Pak ya Semangat ini anak-anak muda ya Dari katanya dari seluruh Indonesia ini berkumpul disini Betul Luar biasa sekali Nah ini setelah jangkauan partai politik ada juga jangkauan dari anak-anak muda Nah ini kita harus berterima kasih Yang mewakili kita gitu ya Kepada Mas Adi Irawanus Yang ketawa-tawa dong Mas Adi Irawanus ini menggagas Ini Mas ya Sisi kreatif dari poster-poster memes gitu ya Itu permintaan Adakah permintaan dari TIK? Tidak ada itu bikin sendiri aja jadi tadinya iseng dari grup whatsapp bikin sesuatu yang relate ke semua orang gitu kira-kira orang merasa terwakili mungkin ada yang apa kan alumni udah banyak ya merasa terwakili dari alumni-alumni Berarti pertama kali dari whatsapp Mas Dari whatsapp dulu Dari whatsapp terus langsung nyebar dulu ke temen-temen sekitar Terus jadi banyak request Akhirnya sebarin ke instagram Taruh di facebook dan segala macem Nah instagram itu at teple ya mas Teple T Teple T Panggilan Mas Adi soalnya Teple Teple Panggilannya dia lucu Iya Gampang namanya panggilannya Mas Teple nih Mas Aduh dari SMP sih Udah SMP jadi lupa juga Panjang Sar Sejarahnya panjang Tapi dari pakana sendiri pakana kalau melihat nih Bentar Mas Ade Mas Ade ini mas teple ini dari tim TKN bukan? Bukan Sama sekali bukan? Berarti partisipasi masyarakat? Partisipasi Bener murni ya Jujur ya disini ya Kalau gitu pak Karena mana Partisipasi masyarakat tanpa disuruh atau dipinta oleh TKN Iya Ini luar biasa Luar biasa sekali ya Artinya ini presiden kita nih Pak Jokowi bener-bener membangun semua kreativitas dari masyarakat Indonesia ya Iya Jadi semua lapisan masyarakat partisipasi dengan keinginan masing-masing ya Dan saya lihat dalam sejarah presiden kita Inilah yang pertama yang bener-bener membuat kita bener-bener bangga ya Menjadi bagian dari Indonesia ya Karena presiden ini bener-bener menciptakan sesuatu yang lain ya Dan mungkin ya kerja nyatanya juga dirasakan oleh seluruh Seluruh masyarakat Indonesia malah saya dengar dari Trans Papua sampai Kalimantan Barat Semua yang daerah-daerah yang dulu tidak terjangkau Sekarang bener-bener sama Pak Jokowi diperhatikan Jadi kita bener-bener merasa bahwa kita bener-bener punya presiden Betul Ya luar biasa Bener gak? Bener gak dikatakan? Bener Oke siap-siap 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 Mantap, mantap Balik lagi dulu ya Kita kalah dulu Bener-bener sama Pak Jokowi luar biasa ya Luar biasa Sebagai cowok legislatif juga melihat kampanye selama ini itu seperti apa sih Pak? Bener Pak Yang Bapak rasakan sendiri Ini adalah hari terakhir kampanye Ya terus terang Hari ini bener-bener luar biasa ya Saya hampir tiap hari saya turun ya ke masyarakat ya Ya mereka semuanya bener-bener berasa bahwa kehadiran presiden Jokowi ini Membuat suatu semangat yang baru sekali buat Indonesia Dan hari ini kampanye terakhir hari ini bener-bener semuanya kayaknya melampiaskan ya Melampiaskan Ya melampiaskan segala Segala perasaan ya kegembiraan semua kumpul di sini Ya jadi saya bilang sekali lagi bahwa ini mudah-mudahan Indonesia ke depan ya Akan lebih maju, lebih sejahtera dan kita yakin Kita yakin kalau Pak Jokowi diberi kesempatan sama Tuhan yang Maha Kuasa untuk 5 tahun ke depan Negeri ini akan menjadi negeri yang bener-bener bisa kita banggakan Amin Luar biasa Nah Mas Adi sendiri kan melihat sekarang hari kampanye terakhir Tapi tidak bisa kita pengkiri mas Emosi masyarakat dalam 6 bulan kampanye terakhir itu teraduk-aduk Ada yang sengit, ada yang gotong-gotokan, ada yang panas-panasan Apakah ini bener motivasinya untuk membuat ini menjadi lebih ceria? Ya motivasinya membuat lebih ringan, lebih ceria, lebih apa ya Orang bisa terlibat tanpa harus menjelek-jelekan lawan dan segala macam kebawa Yang terlalu apa ya membuat terlalu panas suasana gitu Kita dinginkan dengan ceria, dengan bercanda gitu Tapi juga mengajak untuk partisipasi gitu Jadi yang saya buat mungkin gak seberapa Tapi yang orang lain bikin lagi itu ada lagi gitu Oh bener, jadi ini menciptakan sebuah movement sebenarnya Ternyata anak-anak pada ikutan Mungkin ini adalah aspirasi masyarakat saat kita ingin feel press pemilu yang seperti ini Dan siap putihkan GBK kemarin Coba di sini kemarin ada yang viralin meme juga enggak? Komunitas-komunitas apa, ibu-ibu sebagai apa? Saya ibu-ibu yang kalau enggak makan nasi lemes Ternyata bu, dia penggagas asalnya ada depan ibu loh bu sekarang ini Kalau mas Ari ini tim apa coba, kasih tau saya tim apa Saya ini tim sering lembur, kliennya libur Karena ada juga bagian dari tim mana gitu enggak Pak? Bapak mau terwakili apanya nih Pak? Maksudnya? Ya itu kan memesnya banyak tuh, ya kan yang lucu-lucu Kalau saya Pak, saya ini pergi pagi, pulang pagi Pak Kalau Bapak ini apa misalnya? Kalau saya selalu semangat Indonesia Oh gitu, apapun itu ini semangat terus ya Pak ya? Semangat terus Oke Sama rakyatnya Sama rakyatnya Sama rakyatnya Sama rakyatnya Sama rakyatnya Dan siap bergembira hari ini ya di hari kamarnya terakhir Oke, sekali sekali Pak karena waktu sudah habis Kita masih punya banyak sekali penampilan Dan juga performance yang akan kita tampilkan di seluruh bayar Jokowi, 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 Jokowi Sama rakyatnya 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 Ya Pak Mirsani Kembali lagi di Komet Paginesia Dan kita masih ngobrol ngobrol sama Pak Kanan dan juga Mas Teplek Betul Ternyata belum selesai ya Selesai Karena seru banget tadi Mas tadi sini, kita jangan selesai dulu Karena masih ingin digembirakan Iya Semangat deh dari awal pagi hari ini Sampai nanti malam juga Sampai siang nanti acara dimulai Mas Yade ya teman-teman Semangatnya Tahan dulu Tahan dulu Sekarang kita kembali lagi Pak Karna Kembali lagi ke Mas Ade Jadi kita sudah berbicara mengenai kreativitas Ya kan Tapi apa sih yang akan terjadi Pada hari ini Yang dinantikan dari Mungkin dari Pak Karna Pak Karna apa yang akan menjadi Bukan legacy ya Menjadi Semua perpisahan yang manis Gitu kan Dalam kampanye tahun ini Dalam GPK pada hari ini Ya Foto-foto ya Kenang-kenangan ya Dan nanti Katanya kan ada Pak Jokowi Yang akan hadir di sini ya Betul Ya Dan beruntung sekali Menurut saya semua masyarakat yang Sudah hadir di sini Apalagi dari pagi ya Dan Ya dari subuh ya Dari subuh Dari kemarin katanya ya Jadi Beruntung sekali Kita bisa bertemu Langsung dengan Pak Jokowi Ya itu Kenang-kenangan yang menurut saya luar biasa Luar biasa Ya satu waktu bisa kita berikan Kepada anak cucu kita malah Saya hadir dalam Pemenangan Pak Jokowi Harus 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 Terpapis Banyak Ada Air Kepernika Tidak Semoga Harus Barhana Pada Pada Kita Memang Bang Bang Jokowi adalah revolusi mental, mungkin salah satu bidangnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam berpolitik itu tidak apatis, seperti masyarakat sekarang kan, apakah ini kemudian sudah bisa dikatakan ini menjadi buah dari revolusi mental yang baru dijalankan, 4 tahun terakhir ini, ada revolusi mental tidak disini kalau kita melakukan partisipasi masyarakat? Oh ya, ya jelas ya, masyarakat kita kita lihat ya, dengan folks yang begitu banyak, ya dengan cara-cara yang tidak baik ya dari lawannya Pak Jokowi, tapi masyarakat kita bisa tetap hadir mendukung Pak Jokowi bersatu ya, dan semangatnya luar biasa, artinya masyarakat kita sudah cerdas, sudah cerdas banget ya, folks itu tidak masuklah, ya karena secara logika, secara akal sehat mereka tahu, yang mana yang benar dan yang mana yang palsu. Nah benar itu benar, nanti tanggal 17 jangan lupa untuk memilih ya Pak ya, ya. Terima kasih, Mas. Nah pemirsa, sampai Indonesia akan jidat terlebih dahulu, tetapi kita kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.